Shalom semuanya, apa kabar? Kita sungguh bersyukur pada Tuhan ya hari ini. Tuhan masih memimpin kita nafas kehidupan. Tuhan masih memimpin hidup kita sampai hari ini. Kita semua adalah satu keluarga dalam Tuhan. Kita ingin disatukan dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita ketujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, rupa puji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-ku. Merankanlah hari kasih di antara nabi semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-ku. Menggandengkan tangan dalam satu kasih. Menggandengkan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kita. Keluarga, kerajaan alam. Menggandengkan tangan dalam satu iman. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-ku. Berankanlah hari kasih di antara nabi semua. Berankanlah hari kasih di antara kami semua. Menggandengkan tangan dalam satu kasih. Menggandengkan tangan dalam satu kasih. Bergandengkan tangan dalam satu kasih. Berkandengkan tangan dalam satu iman. Penggandengkan tangan dalam satu iman. Kita berdoa. Bapak di surga, engkau lah Tuhan yang menyatukan kami. Ketika engkau menembus kami sebagai anak-anakmu, engkau mengingkat kami dalam satu keluarga, sesuai keluarga Allah di dalam Tuhan. Tuhan kami rindu, memiliki kehidupan kami pribadi demi pribadi. Kami boleh terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bertumbuh dewasa di dalam komunitas keluarga Tuhan. Tuhan berkatilah firman yang kami baca, yang kami renungkan. Sungguh Tuhan menjadi firman yang berbicara kepada kami. Firman yang boleh memperbaharui hati dan pikiran kami. Agar kami yang Tuhan sungguh-sungguh boleh kembali bangkitkan. Kepunya hati yang kembali mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. So, kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama saya akan bacakan buat kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yaakob dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk melayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada alanya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakoda mendapatkannya sampai berkata. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah. Berserulah kepada alamu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Sehingga kita tidak binasah. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita buang undi. Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malah betaka ini. Mereka menguang undi. Dan Yunus lah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya. Beritahulah ke anak pada kami. Karena siapa kita ditimpa oleh malah betaka ini. Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa managa? Engkau. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang mempunyai langit. Yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apakah yang telah kau berbuat? Orang-orang itu mengetahui bahwa yang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah dimitaukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau? Supaya laut menjadi redah. Dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelorak. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku. Campakkan aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi redah. Dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah pada saat ini menyerang kamu. Lalu medayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Untuk membawa kapal itu kembali ke darah. Tapi mereka tidak sanggup. Sebab laut semakin bergelorak menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan jangan kiranya engkau biarkan kami binasa. Karena nyawa orang ini. Dan jangan engkau tanggungkan pada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu mencampakannya ke dalam laut. Dan laut berhenti. Menganggung. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu menyebabkan korban seperti itu bagi Tuhan. Serta mengikrarkan Nazar. Maka atas penentuan Tuhan dan tengah seekor ikan besar. Yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggalnya perut ikan itu. Tiga hari tiga malam lamanya. Soalnya kasih Tuhan. Dunia ini banyak orang yang melarikan diri. Banyak orang yang berusaha melarikan diri dari kehidupan mereka. Pernahkah saudara juga melarikan diri dari kehidupan saudara. Pernahkah kita juga berusaha untuk melarikan diri dari persoalan demi persoalan hidup yang kita alami. Pernahkah kita juga berusaha untuk melarikan diri dari masalah demi persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Suruhku. Ketika kita berusaha untuk melarikan diri dari persoalan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada begitu banyak anak Tuhan yang berusaha untuk melarikan diri. Suruhku akitab mencatat bahwa Yunus ada seorang nabi Tuhan. Seorang nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan mengutus dia. Untuk pergi ke Niniwe. Yunus tidak mau mentahati panggilan Tuhan itu. Suruhku Tuhan berkata dalam ayat yang pertama bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amintah itu. Yang berkata bangunlah, pergilah. Suruhku dengan jelas Tuhan memikirkan perintah pada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Satu kota yang asing bagi Yunus. Suruhku biasanya seorang nabi, seorang nabi diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan berita. Untuk menjaga firmannya kepada bangsa Israel. Daripada Yunus Tuhan berkata, pergilah. Kabarkanlah berita pertobatan kepada Niniwe. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Suruh. Perintah ini. Ada satu perintah yang tidak bisa diterima oleh Yunus. Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe. Dia ingin Niniwe dan penduduknya itu. Yang terkenal dari segala kejahatannya itu. Mereka boleh mengalami kebinasaan. Yunus tidak ingin orang-orang Niniwe itu berkobat. Karena terus Yunus, saudara ku, kesih Tuhan Yunus itu melarikan diri. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saudara. Kita mencatat Yunus itu pergi ke kota Tarsis. Kalau kita melihat bahwa ada peta, saudara ku, bahwa antara kota Niniwe dan Tarsis ada dua kota yang melawangan arahnya. Niniwe itu di sebelah timur, kotanya bangsa Israel, saudara ku. Tapi Tarsis itu sebelah barat. Jadi Yunus berusaha untuk melarikan diri, pelawangan arah dari kota Niniwe. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Tapi Yunus pergi ke kota Tarsis. Nah kita berkata bahwa Tarsis ada kota yang jauh dari hadirat Tuhan. Soalnya jelas bahwa Yunus berusaha melarikan diri. Bukan hanya melarikan diri untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus berusaha melarikan diri jauh dari hadirat Tuhan. Karena bagi dia kota Tarsis adalah kota yang jauh dari firman Allah. Kota Tarsis adalah kota yang jauh dari hadirat Allah. Dia berusaha pergi ke kota yang jauh dari hadirat Allah. Soalnya Yunus mengira, dia bisa melarikan diri dari Tuhan. Soalnya berapa banyak juga kita seperti Yunus. Kita berpikir kita ada orang-orang yang bisa melarikan diri jauh dari Tuhan. Ketika Tuhan ingin datang kepada dia. Kita justru melarikan diri. Ketika Tuhan ingin kita mendekat kepada dia. Kita harus justru lari jauh dari dia. Soalnya Yunus berpikir bahwa dengan dia pergi ke Tarsis. Tuhan tidak akan lepot-lepot untuk mengejar dia di sana. Dan dia pergi ke Tarsis sebelum dia mengira bahwa Tuhan tidak akan mungkin mencapai mengejar dia di sana. Terus aku dikasih Tuhan. Justru sebelum dia sampai di Tarsis. Ketika masih ada perjalanan. Tuhan sudah berhasil mengejar dia. Tuhan sudah berhasil mendapatkan dia. Sudah ku dan penjalan itulah kita lihat buat Tuhan mengejar Yunus. Nabinya gitu. Dia mendatangkan, Sudah ku, angin taufan mengamuk, menghantam kapal yang dinaiki oleh Yunus. Sudah ku, ketika Yunus enam kapal itu. Tuhan mencari dia. Tiga Yunus enam perahu itu kapal itu. Tuhan mendatangi dia. Mendatangkan angin taufan. Mendatangkan angin badai itu menghantam kapal itu. Disitulah Tuhan mencari Yunus. Sudah persoalan yang dialami kapal itu. Ada tanda bahwa Tuhan sedang mencari Yunus. Untuk membawa Yunus kembali kepada dia. Sudah ku, ketika Yunus berhadapan dengan taufan itu, Sudah ku. Akutat mencatat, justru dia sedang tertidur. Dia sedang tertidur nyenyak, Sudah ku. Sudah ku, Yunus mencuaikan. Yunus dia peduli masalah yang dia hadapi. Ketika orang-orang, awal-awal kapal yang lain itu, Sudah berseru kepada Allah mereka. Sudah meminta pertolongan kepada Dewa mereka. Tapi Yunus, malah tidur. Sudah, Yunus bisa saja cuek kepada Tuhan. Yunus bisa saja mengabaikan Tuhan. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tidak berhenti dalam kerempuan dia. Tuhan mendatangi dia. Dan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kapal itu. Ketika orang-orang kapal sudah berseru kepada Allah mereka. Dan Allah mereka tidak menolong mereka. Sampai mereka berusaha dengan pengalaman mereka itu. Mereka membuang muat tanda kapal itu. Yang berharap bahwa kapal itu tidak tenggelam. Kalau mereka tidak menolong mereka. Mereka berusaha dengan suku tenaga yang selai masalah mereka. Itu pun tidak solusi bagi mereka. Sudah ku, Di tengah keputusan mereka itu, Mereka datang kepada Yunus. Dan mereka berkata kepada Yunus, Bangunlah. Sudah ku berkata, bangunlah. Itu sama dengan perkataan yang di ucapkan oleh Tuhan pada Yunus. Buat perkataan pada Yunus, Bangunlah. Orang berkata pada Yunus, Bangunlah. Sudah ku, Perkataan yang sama. Ketika Tuhan, Memanggil Yunus untuk bergini. Dan Tuhan kembali memakai orang-orang yang memakai itu. Untuk berkata, bangunlah kepada Yunus. Surah Yunus, Tidak bisa melaikkan diri pada Tuhan. Yunus berkata bahwa Tuhanlah pencinta langit, Daratan, dan lautan. Tuhanlah Tuhan atas daratan dan lautan. Tapi Yunus tidak hidup. Akan apa yang ucapkannya? Dia percaya Tuhan itu atas daratan dan lautan. Dia berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari daratan. Dari lautan. Tapi Tuhan mencari dia. Soalnya kita tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan Tuhan. Kalau saat ini, Saudara, Kita mungkin berpikir, Saya tidak melarikan diri seperti Yunus di panggilan Tuhan. Tapi mungkin saat ini dalam situasi yang penuh ketakutan ini. Penuh persoalan seperti virus corona ini. Tuhan ingin Saudara dan saya itu datang kepada dia. Jangan lagi melarikan diri. Mungkin Tuhan ingin Saudara menghadapi persoalan di depan Saudara. Menghadapi kebenaran yang harus diungkapkan. Mungkin Tuhan ingin Saudara yang melarikan diri. Tuhan ingin Saudara mengakui. Datang kepada Tuhan. Kalau ada yang harus diakui, Akui itu. Kalau ada yang harus dihadapi, Hadapi itu. Soalnya aku jangan pernah melarikan diri. Hadapilah hidup Saudara. Karena Tuhan dan Tuhan yang mencari Saudara. Tidak ada tempat bagi kita untuk dapat melarikan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, bukan kami yang mencari Engkau. Tapi Engkau adalah Tuhan yang mencari kami. Tuhan tolong kami. Saudara kami, Tuhan. Dimanapun kami berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada tempat bagi kami untuk melarikan diri dihadapan Tuhan. Di tengah-tengah kami terkukung virus Corona ini. Waktunya bagi kami untuk menghadapi persoalan kami. Menghadapi dosa kami. Menghadapi pergumulan kami. Kami tidak mau melarikan diri lagi Tuhan. Tapi kami berdatang kepada Tuhan. Menghadapi apa yang Tuhan ingin kami hadapi. Mengakui apa yang Tuhan ingin kami akui. Melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami tidak ingin melarikan diri lagi ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus. Kami syukur dan berdoa. Amin.